Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tanpa ada halangan suatu apapun Ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan Kita perbuat dengan sebaik mungkin kita bisa memanfaatkan umur yang telah Allah berikan sampai pada pagi hari ini Salawat serta salamnya Allah mari kita hadurkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya Alhamdulillah Di bagian cerah ini kita masih diberi kenikmatan Kenikmatan berubah, kenikmatan iman, kenikmatan islam, kenikmatan ihsan Kenikmatan sehat wal'ah wal'afiyah Jadi seseorang ketika diberikan kenikmatan Sehat wal'ah 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 wal' dilihat dari kesehatan badan dan jas mani dan rohani bagaimana hatinya itu sehat apa enggak apakah masih tertanam sifat-sifat yang tercelah itu enggak itu adalah nikmat nikmat badini semoga kita semua selalu diberikan kenikmatan sehat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba pagi hari ini peringatan maulid Nabi Muhammad tepat tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 maulid bertempatan pada tanggal 29 Oktober 2020 pelaksanaan maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada tahun ini berbeda sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya enggak kita rasakan perbedaan ini kita rasakan yang dulunya kita memperingati adanya pengajian peringatan maulid Nabi dengan mengadakan pengajian yang sangat besar public up dan seterusnya tapi sekarang adanya pandemi ini adanya COVID-19 ini semua kalangan tidak hanya di intern sekolahan ataupun perusahaan kantor dinas dan lain-lain mengadakan dengan secara virtual atau online salah satunya SMA NU03 Mali menulai ini melaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. dengan virtual atau online kita syukuri dikawlina Alhamdulillahi Rabbil Alamin masih diberikan nyamatan sehat pada hari ini peringatan maulid yang kita tahu bahwa peringatan maulid Nabi Agung Muhammad S.A.W. yaitu peringatan kelahiran Nabi Agung Muhammad S.A.W. Kalau maulid itu kan hanya sebatas apa hari kelahiran kalau maulid itu adalah orang yang terlahir keduanya itu sama antara mau maulid atau maulid itu sama yang intinya adalah memperingati tahun kelahiran yang sangat sangat kita natikan yaitu kelahiran Nabi Agung Muhammad S.A.W. masih ingatkah kapan Nabi lahir masih ingatkah ada semua masih kapan coba kapan jadi kelahiran Nabi Agung Muhammad S.A.W. itu ada sejak zaman dulu lahirnya Nabi yaitu pada hari Senin tanggal 12 bulan Robiul awal tahunnya tahun tahun gajah kok tahun gajah kok iso kan nah adanya tahun gajah ini dulu ketika Raja Abraham itu ingin menyerang Mekah 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 dengan masukan yang menaiki seekor gajah makanya pada saat itu terkenal dengan tahun gajah itu pas kelahiran Nabi tau ya jadi kelahiran Nabi di Mekah jangan di Madinah kelahiran Nabi di Mekah tanggal 12 hari Senin bulan maulid atau bulan awal tahunnya tahun gajah tahun kalau waktunya ayo ini kalau waktunya kadang masih lupa waktunya waktunya apa pada waktu fajar so so tapi kalau yang umumnya pedesaan orang desa itu masih melekat karena umumnya orang desa itu si'ir si'ir atau sulawat pujian itu masih dikumandangkan kalau sudah diperkota akan langkah sudah kalau didengar itu kayak kuno gitu padahal suatu pujian yang itu mengagumkan seorang hamba Allah ataupun makhluk Allah yang disitu mengagumkan kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. 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 contohnya contohnya itu pasti ada kalau orang-orang desa itu pasti melekat di pikiran itu pasti melekat satu itu si'ir atau pujiannya itu biasanya gitu bulan bulan maulud bulan yang utama bulan lahirnya gusti Nabi kita tanggal dua belas isnen harinya waktu fajar sotik itu waktunya itu biasanya masih ingat saya itu dari dulu ingat sholawat atau pujian seperti itu ada juga itu yang itu apa gusti Nabi Muhammad itu ya itu si'ir-si'irnya itu masih melekap di hati para pecintanya mahabah yang suka kepada Nabi itu salah satunya jadi adanya apa pujian itu juga mengingat kita kepada kelahiran Nabi Agung Muhammad salam wala'u alaihi wasalam Nabi dilahirkan siapa coba ayahnya Nabi ibunya Nabi siapa coba masih ingat kah dari dulu kan sudah diberitahu pasti dulu masih TPG masih MDA ataupun MDW itu kan masih melekap siapa kalau di dalam kitab kolasok nurung yakin itu juga pasti dijelaskan karena MDA itu kan ngajinya itu ya pasti ngerti ya apa coba siapa ayahnya Nabi siapa siapa ayo ayahnya Nabi yaitu Sayyid Al Atupo kalau ibunya kalau ibunya yaitu Siti Amin itu juga harus tahu tidak hanya tahu lahirnya tapi juga tahu siapa ibunya siapa ayahnya nah nah itu namanya jadi tahu romonya apapun nama bapaknya dan ibunya karena Nabi itu dilahirkan tanpa ada apa jadi romonya kanjin Nabi atau bapaknya Nabi itu sudah sudah diada Nabi dilahirkan sudah tidak ada sudah meninggal kemudian dirawat oleh ibunya yaitu Siti Amin sampai umur 6 tahun baru setelah itu ibunya meninggal ya itu termasuk pelajaran bagi kita juga bahwa kita mengerti bahwa Nabi itu juga seorang makhluknya Allah yang diciptakan berbeda dengan kita semua Nabi sampai penlahir itu dalam keadaan yatim kan iya seperti itu dilahirkan oleh ayahnya hanya dengan simbahnya simbahnya siapa yuk coba siapa tau gak masak tau semua pasti tau karena semua yang disini yang diterangkan ketika maulid Nabi dengan kisah-kisahnya Nabi itu sering dikumandangkan dengan salawatan ataupun pujian-pujian siapa Abdul Abdul Muttalib juga harus tau tau siapa siapa sebenarnya seperti itu setelah itu adanya perbedaan adanya perbedaan pendapat kapan pertama kali terselenggaranya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam karena setelah adanya Nabi wafat itu baru ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam memeringati karena dalam suatu cerita itu kenapa sampai adanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam disitu karena pada zaman dahulu ketika di termasuk kaum atau golongan dari apa shulahuddin alayyubi beliau kan termasuk apa seorang sahabat yang merintis pertama kali adanya peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam biasanya biasanya dikenal dengan shulahuddin padahal adanya sahabat shulahuddin alayyubi itu pertama kali caranya apa waktu itu agar agar semua orang islam itu bisa bangkit mengingat bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan agamanya Allah sebagaimana yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ketika masih hidup jadi mengingat semua perjuangan Nabi untuk memperjuangkan agamanya Allah kalau tidak ada peringatan maulid Nabi tidak ada semangat untuk kita bisa melakukan bisa memperjuangkan bisa meniru Nabi bagaimana Nabi memperjuangkan agamanya Allah sampai Nabi dihina sampai Nabi di lempari badu dan lain-lain sebagainya itu perjuangan Nabi dari dakwahnya yang siri yang tersembunyi sembunyi kemudian dakwahnya dengan untuk terang-terangan itu bagaimana prosesnya Nabi memperjuangkan agamanya agamanya Allah dari situ kita bisa menilai ada rahasia kah apa ada rahasia apa dalam terutusnya Nabi Muhammad s.a.w. sehingga Nabi termasuk Nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat predikat yang dimiliki atau keunggulan Nabi yang dimiliki serta keteladanan bagi para Rasul-Rasul yang lain karena apa Nabi yaitu merupakan rahmat bagi seluruh seluruh alam ya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran itu Allah itu telah memperhatikan firmannya Allah tersebut menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad s.a.w. adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya nah ini jadi adanya rahmatan dilalamin kasih sayang itu terwujudnya atau terciptanya adanya Nabi Muhammad s.a.w. kita lihat Nabi itu kan tidak seorang pendengar ketika di apa di kesakiti atau dihinakan oleh seorang kurais Nabi mana menerima tidak langsung membalas beda beda tetap dengan kita kalau kita itu apa dihinang pengennya bangas dibukul pengennya mukul kan seperti itu kalau enggak kalau Nabi enggak dibukul ya merangkul seperti itu sifat-sifat ini tertanam bagaimana Nabi termasuk merupakan rahmatan nila nila amin kalau kita sulit kita ya hanya meniru sedikit sedikit tidak semuanya kan itu karena kita termasuk umatnya Nabi tidak bisa meniru seperti Nabi hanya kita termasuk meniru sedikit sedikit makan sedikit sedikit kalau Nabi itu makan sedikit sedikit kalau kita sedikit makan sedikit makan seperti itu sedikit makan sedikit makan seperti itu Nabi sedikit tidurnya kalau kita sedikit sedikit tidur itu bedanya cuma kata sedikit itu Nabi dengan dengan umatnya maka hanya kita melihat adanya prosesnya kelahiran Nabi perjuangan Nabi itu dilihat ketika ada peringatan maulid Nabi Muhammad s.a.w. itu salah satu bagaimana keadaan manusia bagi diri bangsa alat ketika sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diutus itu seseorang itu mereka menghambakan diri terhadap harta atau sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan goib serta demikian maka jadi rendahlah merentak mereka daripada di bin Adama itu salah satunya salah satu sebelumnya sebelum Nabi terwujudnya Nabi seperti itu hanya menyembah perkara yang gaib itu menghinatkan dirinya sendiri tanpa menyembah Allah s.a.w. maka Nabi adanya Nabi diciptakan terus munculnya agama Islam ini termasuk agama yang rahmatan lil'alamin makanya kita sebagai umatnya terus mengingat perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. dalam memperjuangkan agamanya Allah salah satu dari terciptanya Nabi selain Nabi sebagai rahmatan lil'alamin Nabi juga diciptakan oleh Allah sesuai dalam hadis innama bu'istu diutam lima megarima akhlak itu sama satu itu Nabi diciptakan itu tidak hanya untuk diutus melainkan melainkan untuk menyembunakan akhlak makanya contoh yang harus dicontoh oleh semua makhluk khususnya manusia yaitu diutam melainkan 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 sama di dalam Al-Quran itu juga sebagai uswah contoh yang baik di dalam suara Al-Azab A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim jadi contoh dari Uswatun Hasan itu juga termasuk diutam melainkan akhlak untuk mencembunakan menyemburnakan akhlak manusia karena salah satu nilai yang terpendam yang sangat merahasiakan sebagai suatu umas harta karun itu adalah seseorang yang mempunyai akhlak gulga karimah nah di zaman ini itu sangat Asya Allah makanya bagaimana kita melatih untuk menanamkan akhlak karimah sifat-sifat yang baik Uswatun hasanah penilaku yang baik itu bagaimana cara menikapinya khususnya kita yang salah satunya orang Islam termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kok tidak mempunyai akhlakun karimah itu salah iya apa mencintai akhlakun akhlakun karimah iya semua itu berbeda-beda sifatnya tapi bagaimana kita meneladani mengambil contoh bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk Uswatun hasanah sebagai menciptakan akhlakun akhlakun karimah ini tugas Nabi selain diutus untuk menyebarkan agamanya Allah membila agamanya Allah salah satunya juga ini yaitu sebagai seperti itu kalau saat ini akhlak itu menjadi hal yang penting bagi umat untuk diperhatikan jadi menariknya menariknya ketika ini sama terbungkus dalam sebuah kerinduan jadi kita termasuk memiliki sosok sosok ideal dalam hidup meskipun tidak kita temui itu ada dalam benak kita siapa yaitu Nabi Agung Muhammad salam wawah wawasalam semua ini pernahkah melihat nanti bertemu juga tidak tapi suatu sosok ideal untuk kita tiru itu untungnya kita sebagai umatnya umatnya Nabi bagaimana kita meniru sosok kanjeng Nabi itu dari manapun kita tiru yang ideal jangan meniru yang lain kita tiru sosok Nabi itu bagaimana pasti di dalam Quran maupun hadis maupun sunnahnya itu sudah tertulis hanya kita mempelajari dan mengamalkan ditirukan bagaimana Nabi sunnah-sunnahnya Nabi dari kauliyahnya Nabi dari fi'liyahnya Nabi dari takririyahnya Nabi juga kita tiru karena sudah dibukukan sudah dikitabkan hanya kita untuk mempelajari ini termasuk sosok yang kita tiru kita teladani bagi nama Nabi termasuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam itu ya jadi salah satu juga kenapa Allah itu menciptakan Kajian Nabi bagaimana Allah pun menciptakan Nabi itu salah satunya itu untuk mencempurnakan agama-agama yang telah berda dahulu sebelum Islam itu ada juga ada agama-agama lain makanya agama Islam itu termasuk penyempurna bagi agama-agama lain hal ini menjadikan Islam makin unik karena sosoknya dirasa sempurna bahkan bahkan sejarah mencatat Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia nah ini sudah sejarah itu sudah mencatat salah satu orang yang paling berpengaruh dalam apa sejarah umat Islam Nabi Muhammad mempengaruhi seperti itu nah itu termasuk di dalam apa ayat Al-Quran Al-Azab itu mengerangkan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu membaca atau membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inna maha wa malaikat tahu yusultuna ala nabi ya ayam lagina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah itu bagaimana Allah dan Rasul itu membaca salawat masa kita sebagai umatnya yang banyak salah yang banyak kekurangan tidak mau membaca so salawat ayolah mari kita berbanyak so salawat kemarin seminggu ini atau berapa berarti sepuluh hari ini sudahkah kamu semua membaca salawat ikut apa membaca berjanji ataupun sintudur ataupun kosida burda sudah mengikuti dimanfaatkan yang kemarin kemarin itu dari tanggal 1 sampai 12 ini peringatan maulid nabi muhammad dengan syiroh ataupun menakib tentang kehidupan perjalanan nabi muhammad yang sudah dibukukan di dalam kitab-kitab itu adanya tidak ataupun nasar kalau di berjanji nanti kalau tiba biasanya di di pesantai nah kalau yang nasar itu di kampung-kampung musulam musulam masjid itu ya sama aja semua sama semua menerangkan tentang kesahnya nabi muhammad s.a.w. alaihi wassalam nah jadi alhamdulillah il-quil ghalib al-walid talib al-ba'is wal-il-man salib itu di lupa terus nanti kalau yang berjanji yang nasar itu apa abdati ul-imla'a bismillah al-aliyah mustadir semua sama berjanji yang dibaca ataupun kisah-kisah nabi itu sama-sama tapi umumnya kalau kita ada di kisah masih lekat dengan berjanji tetap jangan sampai sampai lupa walaupun ada sekarang sinodoro ataupun apa kosidah berdah berdah suwawatan ada-nada ya adanya sa'irnya maulaya sali wa salim tā iman abadah ala habibika khayr khalqi kulli min huwa l-habib l-habib l-hadi turgh shafaatuhu l-huk lih l-hawli minal ahwalimu ketahami Muhammadun Ashraful Qawnai niwasaqani Muhammadun Sayyidun Ma'rufi jami'un Jadi semua sama mengagumkan Nabi Muhammad SAW Membaca atau memperingati Dengan peringatan maulid Ia membaca Membaca kisah maulid Tentang hikmah Hikmah yang bisa kita ambil Dari peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Yang tadi sudah dijelaskan Yaitu suatu teladan Teladan ataupun Akhlak muria Akhlakul kaimah Yang kita ambil Karena beliau Nabi Muhammad SAW Itu sudah Sudah mempunyai jaminan Jaminan surga Kalau kita Jaminan apa? Jaminan apa? Nabi sudah mempunyai jaminan Jaminan surga Tapi Nabi masih berdoa Nabi masih beristighfar Nabi masih menjalankan kewajiban-kewajiban Kalau kita Nabi masih menjalankan kewajiban-kewajiban Nabi masih menjalankan kewajiban-kewajiban Berdoa Berdoa Kepada Allah Memohon ampun kepada Allah Dengan beristighfar Menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Menjelaskan Meninggalkan Semua Larangannya Ketakwaan ini Salah satunya itu Maka Ayolah Kita Teladan ini Selalu berdoa Pada Allah Setelah sholat Kita berdoa Pada Allah Beristighfar Istighfar tahu kan? Apa istighfar? Apa? Istighfar Sama Kalau ini Istighfar Indonesia Padahal sama Bahasa Arabnya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Atau Astaghfirullah Nah Yang benar Astaghfirullahaladzim 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 Nah Tetap Sehari Paling gak ya Seratus kali Istighfar pada Allah Memohon ampun Kepada Allah Jangan sampai Lupa Jangan sampai lupa Meminta ampun kepada Allah Saat ini pun Ayo kita mohon Barang-barang Tiga kali Astaghfirullahaladzim 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 Meminta Pada Allah Kapanpun Dimanapun Waktunya Terserah Yang penting kita Ingat Kepada Allah Ini termasuk Solito Taulat Terserah Nabi Peringatan Malik Nabi Lahirnya Nabi Itu mengingat-ingat Kepada kita Kita Bisa Menirunya Bagaimana Saranya Itu bisa Nah makanya Ketika kita Itu Ingat Oh Nabi Dulu Ketika Dihina Ketika Dimusuri Oleh Orang Kurois Itu bagaimana Untuk Menyikapinya Itu Kita Berusaha Menirunya Sifat-sifat itu Di ahlaknya Kan di Nabi Teladannya Nabi Ketika Di Nabi Itu Dibuat Jengkel Ya harus Bersabah Nabi Dipukul Nabi Bersabah Tidak Mukul Merangkol Kan seperti itu Itu sifat Yang ditanamkan oleh Nabi Kita harus Menirunya Ya Semua Ini pada akhirnya Kehidupan kita Bisa Menjadi Lebih Tenang Kebutuhan Seperti itu Later Terjawab Ketika Kok sudah Bisa Meniru Pelilaku Nabi Itu Pasti Semua Kita akan Tenang Dijamin Itu Kalau sudah Mempunyai Teladang Kepada Nabi Sauri Teladangnya Ahlak Karimahnya Itu Pasti Ketika Kita Menghadapi Kehidupan Ini Akan Menjadi Tenang Itu Sifatnya Makanya Kita Ketiru Jangan Sampai Malah Disepenekan Nah Adanya Ini Peringatan Ini Juga Kita Meniru Sauri Sauri Tauladangnya Nabi Dan Sifat Sifat Nabi Ahlak Karimahnya Nah Disini Keutamaan Nah Keutamaan Dalam Proses Mawlid Nabi Muhammad S.A.W. Itu Ada Empat Prosesnya Nah Keutamaan Apa itu Yang pertama Yaitu Bersyukur Hadir Di bumi Ini Itu Kita Bersyukur Lebih Menyenangkan Lagi Semua Terekam Ya Baik Di dalam Al-Quran Dalam Sunnahnya Ya Dalam Informasi Urmu Fazi Dari Selara Sahabat Nah Ini Rasa Syukur Ini Kita Bisa Mengambil Keutamaan Di dalam Al-Quran Ayat Diambil Seperti Tadi Lakot Kana Langkum Fi Rasul Lillahi Usuatun Hazanah Itu Juga Harus Kita Ambil Syukur Atas Semua Yang Ada Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Di dalam Informasi Para Sahabat Itu Salah Satu Dari Sifatnya Keutamaan Kita Mengadakan Peringatan Mau Nabi Kedua Apanya Itu Untuk Memuji Bukan berarti Nabi Itu Suka Dibuji Ya Fakta Dibalik Kelahiran Nabi Sangat Sangat Luar 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 Biasa Dan Karenanya Kita Harus Melakukan Perujian Pujian Kepada Beliau Walaupun Nabi Itu Tidak Suka Dibuji Tapi Tapi Kita Tetap Harus Mengujinya Dengan Membaca Sholawat Kepada Beliau Itu Salah Satu Sifat Kita Memuji Asyuk Asyukal Badru Alainah Itu Juga Termasuk Terus Yang Ngetrend Yang Ngetrend Yang Dari Atep Mesir Komarun 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 Sidnan Nabi Komarun Wajamin 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 Sidnan Nabi Wajamin Komarun Bagikan rembulan Nabi Memuji Pujian 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 Kepada Nabi Wajamin Wajamin Dengan Keindahannya Nabi Itu Salah Satu Memuji Makanya Sholawat Sholawat Sekarang Ya Umumnya Itu Semua Memuji Kepada Nabi Kalau Yang Apa Bahasa Indonesia Belum Tahu Tapi Kalau Yang Asli Dari Syair Syairnya Dari Arah Itu Mesti Memuji Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Allah Berkata di dalam Hati Sepertinya Nah Ini Allah Ini suatu Pujian Pujian Kepada Nabi Apa Kata Allah Kalau Tidak Karena Kamu Ya Muhammad Kalau Tidak Karena Kamu Muhammad Itu Sampai Dua Kali Allah Berkata Di dalam Hatis Kutsinya Kalau Tidak Karena Kamu Muhammad Aku Tidak Akan Menciptakan Buni Ini Semesta Alam Ini Loh Itu Katanya Allah Di dalam Hatis Kutsinya Berarti Allah Juga Memuji Kepada Nabi Nah Nah Orang Nah Orang Kronok Woy Nah Gawai Ke Bumi Nah Semesta Seperti itu Termasuk Pujian Kepada Nabi Muhammad Sallam Walaupun Tadi Nabi Tidak Mau Dikuji Tapi Kita Harus Wajib Untuk Memuji Kepada Nabi Agum Sallam Walaupun Karena Kita Termasuk Umat Nya Apa Refleksi Dari Kecintaan Kita Kepada Nabi Mahab Batu Ilah Rasul Apa Kalau Tidak Karena Pembacaan Salawat Pujian Kepada Pekindar Nabi Agum Muhammad Sallam Walaupun Sallam Sampai Kala Pujian Itu Sampai Kala Memuji Ya Habibi Ya Rasul Allah Nah Pujian Nah Itu Termasuk Pujian Allah Kalau Tidak Karena Kanjeng Nabi Allah Tidak Akan Menciptakan Nah Alam Semesta Raya Ini Nah Nah Ini Alasannya Keberadaan Nabi Muhammad Sallam Wawas Sallam Sendiri Itu Adalah Alasan Yang Termasuk Rasional Tetapi Juga Intelektual Intelektual Ini Harus Dipakai Kalau Rasional Haja Tapi Intelektual Makanya Kita Jangan Pernah Berhenti Untuk Memuji Beginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Wawas Sallam Ya Bahkan Allah Itu Menyatakan Pentingnya Sosok Nabi Nah Mungkin Itu Sulit Dipercayai Tetapi Itulah Yang Terjadi Kita Sebagai Pengikutnya Orang Yang melihat Nabi Sebagai Figur Mereka Lebih Sering Memujinya Kita Saja Yang Belum Pernah Melihat Nabi Itu Ketika Ada Suara Sallu Alam Nabi Muhammad Pasti Anda Akan Menjawab Sallu Alay Itu Juga Termasuk Memuji Kepada Nabi Mau Memuji Salawat Kepada Nabi Sosok Figur Figur Ini Yang Harus Kita Tiro Kenapa Figur Ini Koreanan Seperti Jepang Lewat Masa Nabi Lewat Korea Lewat Jauh Makanya Figur Cari Yang Baik Bagus Kan Jen Nabi Bagus Kan Jen Reto Ini Figur Sosok Walaupun Kita Tidak Pernah Melihat Tidak Bertetang Ketua Nabi Tapi Merasa Mahabah Yang Dari Dulu Tertanam Di Diri Kita Itu Termasuk Rasa Syukur Dengan Adanya Pujian Ini Kita Aturkan Itu Ada Dua Dua Tadi Ketiga Apa Yaitu Tongabul Tongabul Ilmi Keutamaan Yaitu Ketika Wasiyam Takwa Disampaikan Akan Menimbulkan Suatu Suatu Hikmah Jadi Takwalah Kepada Allah Yaitu Takwa Apa Menjalankan Perintahnya Menjauhi Larah Itu Akan Menimbulkan Suatu Hikmah Hikmah Ini Juga Termasuk Ilmu Kita Mencari Ilmu Hikmah Apa Dari Tadi Kita Bisa Meneladani Ilmu Dengan Adanya Ketakuan Ini Maka Kita Mendepatkan Suatu Hikmah Hikmah Menjadi Sangat Tersendiri Dan Berlaksanaan Dalil Mungkin Dengan Hikmah Hikmah Bisa Merubah Berbagai Hal Melalui Pengajian Keimanan Pengetahuan Dan Kebaikan Mungkin Akan Lebih Baik Atau Akan Naik Lagi Itu Suatu Hikmah Karena Allah pun Tidak akan Merubah Suatu Kaumnya Karena Allah Berfirman Makanya Adanya Tolabul Ilmi Ataupun Hikmah Ini Itu Akan Merubah Level Suatu Keimanan Ataupun Keadaan Suatu Kaum Itu Allah Juga Akan Merubah Nah Seperti Itu Meningkat Keimanannya Ketakuan Meningkat Pengetahuannya Juga Meningkat Kalau Menghadapi Adanya Suatu Hikmah Yang Keempat Yaitu Teladan Ini Teladan Hubungan Kita Meneladani Nabi Sebagai Tuntunan Cara Menuju Ke Allah Bagaimana Kita Itu Teladan Sahur Teladan Itu Bagaimana Kita Meneladani Kanjim Nabi Untuk Kita Bisa Mendekat Kepada Allah Dengan Apa Dengan Filihan Nabi Ayolah Senah-senah Nabi Dikerjakan Kewajiban Kewajiban Yang Allah Berikan Itu Kita Kerjakan Tadi Nabi Tidak Meninggalkan Kewajiban Makanya Itu Salah Satunya Mendekatkan Kepada Kepada Allah Ini Terat Dan Harus Kita Tiru Nabi Bisa Dibilang Sebagai Wasilah Kita Kepada Allah Tadi Wasilah Ketika Anda Nanti Mau Meminta Kepada Allah Suatu Hajar Itu Pasti Wasilahnya Kepada Nabi Hadro Itu Itu Juga Wasilah Nabi Hadro Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Assalamuala Assalamuala Termasuk Wasilah Perantara Kita Menuju Ke Allah Makanya Ayo Jangan Sampai Lupa Pada Nabi Muhammad Assalamuala Assalamuala Apa Cara Beliau Makan Itu Juga Dicontohkan Bagaimana Beliau Makan Nabi Kalau Makan Bagaimana Tau Enggak Ayo Tau Enggak Cara Nabi Makan Aduh Masa Enggak Tau Kenapa Nyontohkan Enggak Enak Cara Nabi Makan Dengan Contohnya Itu Dengan Tangan Tangan Contoh Contoh Dicontoh Terus Kakinya Yang satu Ditegur Yang Gitu Nah Ini Contoh Kalian Nabi Makan Terus Apa Berpakaian Berpakaian Kanjeng Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Tadi Sudah Jelas Dari Pertama Nabi Nah Sampai Nabi Mendapatkan Wahyu Sampai Nabi Meninggal Di Madinatul Munawara Ya Itu Saja Nah Sebelum Ditutup Mari kita Solawatannya Untuk Mengingatkan Tadi Selama Ini Yang Tadi Belum Mengikmah Mungkin Nanti Bisa Melihat Apa Mendengarkan Solawat Nabi Muhammad Namanya Manusia Sempurna Ahlat Budi Bekertinya Al-Quran Yang Mulia Ini Ruhatil Adhyar Tashadu Filayan Ilmawlidin Wabarikun Nuri Yabdu Mimu Mimu'ani Ahmadin Wabarikun Nuri Yabdu Mimu'ani Ahmadin Filayan Ilmawlidin Filayan Ilmawlidin Abdu Nama Nama Ayahnya Amin Ibu Bundanya Abdun Muntal Bukakeknya Abu Talib Pamannya Khotija Istri Setia Fatima Putri Tercinta Semua Semua Bernas Samulia Dari Kulis Ternama Inilah Kisah Sang Rasul Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Dua Bulan Dikandungan Wafat Wafat Ayah Handanya Tahun Kejah Dilahirkan Yatin Dengan Kakeknya Sesuai Adat Yang Ada Disusui Halimah Enam Tahun Usianya Wafat Ibu Tercinta Inilah Kisah Sang Rasul Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Delapan Tahun Usia Akek Meninggalkannya Abu Tolib Pun Menjaga Paman Paling Mumbila Saat Kecil Mengembala Datang Saat Remaja Umur Dua Puluh Lima Memper Istri Khotija Inilah Inilah Kisah Sarasul Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Di Di Umur Ketiga Puluh Mempersatukan Bangsa Ba 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 Hancur Aswad Mulia Genap Enam Puluh Tahun Genap Empat Puluh Tahun Mendapatkan Isyarah Ia Pun Menjadi Rosul Akhir Para Ambiya Inilah Kisah Sarasul Yang Penuh Sukaduka Inilah Kisah Sarasul Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Yang Penuh Sukaduka Nah Ini termasuk Abang Syair ya Untuk mengingat kita Tadi Antara Nabi Dilahirkan Nabi Sudah Yatin Ditinggal Ibunya Terus Nanti Dia Kakeknya Kakeknya Meninggal Dia Sofamannya Itu Perjalan Nabi Dari Lahirnya Itu Mengingat kita Bahwa kita Juga Harus Meniru Nabi Sebagai Umatnya Jangan Sampai Apa Kita Lupa Kepada Apa Sauri Tola Dan Nabi Walaupun Kita Tahu Kadang Kita Juga Lupa Itu Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Akhirnya Kita Bisa Berubah Merubah Sikap Yang Kurang Baik Intinya Ketika Kita Mengikapi Sauri Tola Dan Nabi Akhrab Kurkarimah Nabi Akhrab Mulian Nabi Kita Akan Menjadi Hemba Atau Umatnya Nabi Yang Menjadi Baik Amin Walaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh